Halo semuanya kembali lagi bersama saya di channel Adibon kali ini saya ingin membagikan tips berdasarkan request dari seorang subscriber saya tips kali ini mengenai bagaimana cara merekam layar iPhone jadi apa yang kita lakukan di screen iPhone bisa kita rekam dan kita bisa kirimkan ke orang lain caranya bagaimana pertama kita buka bagian pengaturan lalu kita masuk ke control center lalu kita pilih customize control dari control center inilah pengaturan untuk di bagian pada saat kita buka di bagian di atas ini ini namanya control center kita lalu kita mau menambahkan screen recorder namanya jadi kita merekam layar iPhone kita cari di sini ini dia screen recording kita tambah klik nanti dia akan ada di sini segini kita arahkan tapi kita pindahin ke atas Oke setelah selesai kita buka nih kita klik kita pilih ini misalnya kita mau ngerekam kita buka detik.com dulu kita tes oke nah kita tutup dulu kita klik ini kita pilih ini lalu di sini ada tampilan screen recording ini dia tampilannya kita klik ini 3 2 1 dia langsung recording di bagian atas nih tandanya merah sekarang dia sudah merekam sudah merekam layar dari iPhone kita pilih ini misalnya kita buka nasib satwa misalnya kita buka ini banyak iklannya ini udah melakukan rekaman rekaman ini rekaman semua yang ada di layar termasuk kita mau buka misalnya blog nah di rekam juga kita buka misalnya apa ya Google di rekam juga sekarang gimana cara stopnya kita cukup klik bagian atas ini aja nah dia kan mau stop peranjutin ini kan kalau kita cancel pasti akan lanjutin recording daripada saat kita stop kita klik stop dan hasil-hasil videonya akan nampil di sini video atau kita delete tapi kalau kita mulai langsung ada di sini inilah tuh jadi video yang kita rekam ini tanpa suara ya Sekarang kita buka apa tadi detik kan oke ini ada keluar semuanya Oke sekarang kita melakukan recording dengan menggunakan suara caranya seperti bagaimana kita tahan ini ini off berarti micnya di handphone ini mati kita nyalain berarti micnya on oke sudah on berarti sekarang kita tinggal rekam 3 2 1 nah sudah recording kita tinggal mau rekam screen yang ada di sini misalnya kita mau buka wikipedia dia sedang ngelan masih sedang recording nah disini misalnya kita picture of the day picture of the day on this day Oke sudah selesai kita klik ini lagi kita stop Hai tampilan video ini kita lihat langsung yuk di sini pasti ada suaranya kita klik ini dulu screen yang ada di sini misalnya kita mau buka wikipedia dia sedang ngelan masih selesai di sini saya kita picture of the day picture of the day on this day akan akhirnya suaranya sudah nah kita tinggal edit nih kita misalnya mau kirim ke orang tampilan tadi kita tinggal klik kita tahan yang gambar yang tadi ini kan kita enggak pakai ya ini kita enggak pakai ini kita pasti sini aja kita pakai terus kita misalnya disini dong di wikipedia kita tinggal dan sudah selesai suara kita tetap anda wikipedia akan ya screen recording dari iPhone seperti itu contohnya ini semua bisa juga di iPhone yang lainnya bukan di iPhone XR doang kalau nggak salah di iPhone 7 iPhone 6s plus juga bisa deh kalau kita tes ini 6s plusnya kita masuk ke kontrol kita kontrol disini juga ada tuh perekaman layar langsung kita tes tuh ada juga tampilannya sama dengan cara yang sama tapi dengan iPhone yang berbeda demikian tips dari saya untuk screen recording di iPhone semoga berguna terima kasih semoga bermanfaat wassalam selamat menikmati